Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome to my youtube channel Ini adalah video pertama aku di youtube Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya Kenalin nama aku Oriza Sativa Jika kalian masih baru disini Jangan lupa dukung channel aku Dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian Kalau ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa ya, subscribe itu gratis Sesuai dengan judulnya Disini aku akan menginformasikan kepada teman-teman semua Hasil pemakaian dari Snail Bee High Consent Essence ini Selama 2 minggu aku pakai berturut-turut Sebelum aku lanjut ke informasi Dampak yang aku dapat dari pemakaian si Essence ini Aku pertama akan nge-review dari segi packagingnya dahulu Jadi kalau dari packagingnya itu sendiri Sebenernya si botol ini dibungkus pakai kardus Kardus biasa warna coklat Tapi dia ada tulisan-tulisannya lagi disitu Tapi aku gak bisa tunjukin ke kalian Karena udah aku buang Maaf banget Dan kalau dari botolnya sendiri Botolnya ini terbuat dari kayak plastik-plastik gitu kan Dia bukan terbuat dari kaca Jadi kalau untuk dibawa travelling Ini masih oke banget Karena gak takut pecah kalau jatuh Botolnya ini sendiri Ini bisa dilihat Warnanya coklat Tapi kalau di tempat terang itu Kita bisa lihat isinya sebenarnya Tapi disini mungkin gak nampak ya Dan ini tutupnya Dia modelnya pump Gak model pipet Ini modelnya pump Tapi aku suka banget Karena dia lebih higienis Dan untuk tekstur dari si Essence ini sendiri Kalian bisa lihat Ini aku tuang di tangan aku Dia kayak gel gitu Biasa Kental Dan bening Tidak ada Warnanya sama sekali Benar-benar bening Untuk wanginya ada Wanginya sedikit Sedikit banget Benar-benar Sedikit banget Gak mengganggu sih Kalau menurut aku Dan si Essence ini Lumayan cepat menyerap Kalau di kulit aku Dia lumayan cepat menyerap Nanti sebentar aja Dia sudah menyerap Berhubung di packagingnya Mereka menggunakan Bahasa Korea Dan aku tidak mengerti Sama sekali Bahasa Korea Jadi aku searching Dari internet Tentang si Essence ini Jadi Klaim produknya itu sendiri Mereka mengklaim bahwa Si Essence ini Mampu mengatasi Kerusakan kulit Kemudian Meningkatkan kualitas Lapisan kulit Juga diklaim Sebagai Essence Multifungsi Karena mencegah kerutan Dan mencegah Penuaan dini Kandungan dari Essence Si Snell B High Consent Essence ini sendiri Ada 5 kandungan utama Kalau kita lihat Dari namanya Snail Itu berarti Dia mengandung snail Atau mengandung Lendir seaput Seperti yang kita tahu Sama-sama Lendir seaput sendiri Sudah sangat-sangat Banyak digunakan Untuk bahan Dari skin care Terutama skin care Skin care korea Mereka banyak sekali Menggunakan Lendir seaput Karena Lendir seaput ini Memiliki manfaat Untuk kecantikan Yaitu Dia dapat melembabkan kulit Karena mengandung Asam hyaluronat Yang efektif Dalam mengikat Atau Mengunci air Di lapisan kulit Sehingga Dia dapat Menjaga Kelembaban kulit itu sendiri Kemudian Lendir seaput itu sendiri Mengandung Antioksidan yang tinggi Sehingga Mampu meningkatkan Produksi kolagen Jika Produksi kolagen Di kulit itu Baik Maka Elastisitas kulit Juga makin Terjaga Sehingga Kulit akan Terasa lebih kenyal Manfaat lain Dari lendir seaput ini Yaitu Mencegah Kerutan di wajah Dan Memperbaiki Tekstur kulit Kemudian Lendir seaput ini Juga Dipercaya Mampu mencegah Munculnya jerawat Beberapa peneliti Menyatakan bahwa Lendir seaput ini Mengandung Sifat antimikroba Yang dapat Mencegah Munculnya jerawat Dan mengatasi Peradangan Pada kulit Bahan utama Yang terkandung Dalam Si Essence ini sendiri Yang kedua Adalah Aloe vera Siapa yang Gak tahu Aloe vera Itu bagus Untuk kecantikan Kandungan Aloe vera Sendiri Itu membantu Melembabkan Kulit Karena Mengandung Zat polisacarida Dan sterol Yang dapat Membantu Mempertahankan Kelembaban kulit Kemudian Aloe vera Itu juga Dipercaya Membantu Untuk Menyembuhkan Luka Karena Mengandung Kalsium Dan Antioksidan Juga Aloe vera Juga Membantu Menghaluskan Kulit Karena Aloe vera Dapat Membantu Mempercepat Pergantian Sel-sel kulit Mati Untuk Digantikan Dengan Sel-sel kulit Yang baru Aloe vera Juga Mengandung Antioksidan Yang tinggi Yang baik Untuk kulit Dan Mengandung Beberapa Vitamin Seperti Vitamin A C Dan E Yang mampu Menangkal Radikal Bebas Akibat Paparan Asap Dan Polusi Pada Wajah Dan Aloe vera Juga Membantu Meredakan Radang Dan Gatal Dan Masalah Pada Jerawat Tidak Hanya Jerawat Aloe vera Juga Dipercaya Dapat Membantu Penyembuhan Dermatitis Atau Biasa Yang disebut Eksim Iritasi Akibat Paparan Sinar Matahari Dan Banyak Lagi Manfaat Dari Lidah Buaya Yang Pastinya Baik Untuk Kulit Bahan Utama Yang Ketiga Ada Soligopeptide Jadi Soligopeptide Ini Dikenal Sebagai Salah Satu Anti Aging Kandungan Ini Dipercaya Mampu Untuk Memperbarui Kondisi Kulit Kita Juga Katanya Berfungsi Untuk Mengatasi Kerutan Yang Ada Di Wajah Bahan Yang Selanjutnya Ada Bifenom Atau Racun Jika Kita Tahu Lebah Itu Sendiri Dia Menghasilkan Madu Yang Sangat Baik Terkenal Baik Untuk Kulit Namun Jangan Salah Lebah Juga Menghasilkan Racun Yang Racun Bermanfaat Bagi Kulit Kita Hebat Lebah 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 Si Apenom Ini Sendiri Mengandung Namanya Apemain Volisipase Dan Hyaluronidase Atau Hyaluronidase Tuh Aku Tahu Tahu Gimana Bacanya Kayak Gitu Pokoknya Yang Terbukti Dapat Membantu Merangsang Produksi Kolagen Dan Elastisitas Kulit Jadi Kembali Lagi Si Venom Itu Dia Membantu Memproduksi Kolagen Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jika Produksi Kolagen Di Dalam Kulit Kita Ini Baik Maka Elastisitas Kulit Kita Juga Akan Membaik Bukan Hanya Itu Bifenom Itu Juga Dipercaya Mampu Menyembuhkan Jerawat Mengencangkan Kulit Menyamarkan Kerutan Di Wajah Meratakan Warna Kulit Dan Menghaluskan Kulit Dan Bahan Yang Kelima Itu Ada Holy Hawk Roots Jadi Si Essence Ini Sendiri Cocok Untuk Semua Jenis Kulit Terutama Pada Kulit Yang Dehidrasi Kandungannya Yang Di Dalam Si Essence Ini Sendiri Mereka Mengatakan Bahwa Kandungannya Aman Untuk Kulit Yang Sensitif Jadi Untuk Kulit Yang Sensitif Juga Bisa Memakai Essence Snail Behyde Consense Essence Essence Ini Jadi Kalau Menurut Aku Si Snail Behyde Consense Essence Ini Tidak Terkenal Produk-produk Korea Yang Lain Tapi Entah Kenapa Aku Penasaran Untuk Beli Snail Behyde Consense Ini Setelah Setelah Pakai Selama Dua Minggu Dan Kalian Bisa Lihat Jadi Ini Tinggal Bekas 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 Nya Aja Digidat Juga Masih Ada Sebenarnya Tapi Tinggal Satu Atau Dua Yang Masih Aktif Di Pipi Yang Sebelah Sini Juga Tinggal Bekas Nanti Aku Akan Tunjukin Sama Kalian Semua Foto Before Aku Pakai Si Essence Ini Mungkin Kalian Semua Berpikir Hah Kayak Gitu Kok Udah Mendingan Ya Jadi Kemaren Itu Muka Aku Itu Bener Bener Hampir Semua Itu Jerawat Jerawat Yang Kecil Kecil Gitu Jadi Sampai Orang Orang Itu Bilang Kayak Udah Nggak Ada Space Lagi Untuk Jerawat Itu Tunggu Kecuali Di Hidung Di Hidung Aku Emang Alhamdulillah Nggak Tunggu Jerawat Tapi Di Jidat Aku Di Pipi Aku Kanan Kiri Di Dagu Aku Juga Tunggu Jerawat Kalian Bisa Lihat Ini Bekasnya Banyak Banget Dan Ini Sudah Banyak Yang Hilang Sebenernya Bekasnya Karena Kemaren Sampai Disini 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 Ini Juga Penuh Jerawat Bayangkan Yang Disini Aja Biasanya Aku Nggak Pernah Jerawatan Disekitar Sini Itu Jerawatan Gara Breakout Salah Pake Bener Bener Hati Hati Usahain Cari Produk Skincare Yang Bahannya Bener Bener Aman Jangan Yang Mengandung Fregrance Jangan Mengandung Alkohol Dan Yang Lain Yang Bisa Menyebabkan Iritasi Di Dalam Iritasi Pada Kulit Kita Jadi Kemaren Itu Aku Sempet Kayak Insecure Gitu Gara Gara Ya Semua Muka Aku Itu Udah Bener Bener Jerawat Semua Tapi Aku Gak Pernah Ngebenci Aku Gak Pernah Ngebenci Diri Aku Sendiri Aku Gak Pernah Maksudnya Aku Gak Pernah Ngebenci Diri Aku Sendiri Karena Salah Pake Skincare Terus Jadi Breakout Aku Gak Pernah Nyerah Untuk Cari Produk Yang Bagus Yang Bisa Dipake Untuk Nyembuhin Jerawat Aku Akhirnya Aku Ketemu Sama Si Sene Lebih Ini Dan Aku Seneng Banget Karena Di kulit Aku Dia Bener Bener Berfungsi Bener Bener Bekerja Dalam Mengatasi Jerawat Tapi Untuk Kerutan Kerutan Sendiri Karena Di Muka Aku Juga Belum Banyak Kerutan Jadi Aku Gak Bisa Ngeliat Dan Aku Gak Ngefokusin Kesitu Sebenernya Jadi Aku Gak Ngeliat Apa Sebenernya Ada Perubahan Dari Kerutan Di Wajah Ini Atau Enggak Aku Bener Ampuh Banget Dan Kemarin Ini Jerawat Ini Karena Aku Nyoba Si AHBHA Itu Tadi Lagi Jadi Dia Keluar Lagi Berarti Emang Kulit Aku Gak Cocok Sama AHBHA Emang Kadang Kita Bandel Gitu Gak Tau Gak Cocok Tapi Diulangi Lagi Maaf Guys Hujan Jadi Mungkin Agak Bising Dan Untuk Si Essence Ini Mungkin Di kulit Aku Cocok Tapi Di kulit Kalian Belum Tentu Cocok Di kulit Aku Bagus Di kulit Kalian Belum Tentu Bagus Aku Cuman Ngeshare Pengalaman Aku Selama Pakai Ini Akhirnya Aku Nenem Produk Yang Bisa Ngeatasi Jerawat Aku Aku Seneng Banget Kalau Misalnya Kalian Mau Tahu Ini Cocok Atau Enggak Di Kalian Kalian Bisa Beli Yang Share Injernya Dulu Yang Sedikit Jadi Enggak Terlalu Rugi Karena Untuk Harganya Sendiri Di Aku Lumayan Mahal Sekitar 140an Ke Atas Gitu Aku Lupa Kemarin Aku Belinya Berapa Tapi Aku Belinya Di Dari Shopee Dan Untuk Tips Gimana Caranya Kita Cari Toko Di Shopee Yang Bener Bener Produknya Original Enggak Ketipu Nanti Aku Bakalan Kasih Videonya Di Video Selanjutnya Jadi Tungguin Aja Ini Disampai Di Ujung Video Terima Kasih Untuk Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Di Like Di Share Subscribe Dan Comment Di Bawah Video Apalagi Yang Aku Bikin Yang Kalian Mau Atau Review Review Produk Apalagi Yang Kalian Butuh In Biar Aku Review Dan Jangan Lupa Komen Komen Yang Baik Baik Yang Membangun Kita Bisa Juga Diskusi Di Kolom Komentar Nanti Insyaallah Aku Akan Bacain Satu Bersatu Komen Komentar Kalian Jika Jika Menurut Kalian Video Akun Tadi Itu Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Ke Teman Temannya Agar Teman Teman Yang Lain Juga Bisa Mendapatkan Informasi Dari Video Aku Ini Dan Mungkin Video Aku Sampai Sini Dulu Tunggu Terus Video Aku Yang Selanjutnya Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Aku Biar Aku Semangat Bikin Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah